Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku How are you guys? Gimana ini kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja Seperti biasa ya hari ini gue balik lagi buat ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horror kalian Dan hari ini gue mau ngebahas sesuatu yang agak beda nih guys Video-video penampakan yang gak sengaja Sengaja kerekam di video house tour So langsung aja kunci kamar kalian Matiin lampu, pake headset dan kita langsung mulai aja videonya Video yang pertama kali kita bahas hari ini Sumbernya agak misterius dan sekarang lagi rame banget dibahas di reddit So ada seseorang bernama Paul yang tinggal di pinggiran kota di Inggris yang baru aja pindah rumah Paul tinggal di rumah itu sendirian dan selama beberapa hari Doi nempatin rumah itu pertama kalinya Doi tuh ngerasa kayak ada yang ganjil Sampai suatu hari bibinya minta ke Paul buat di videoin rumah itu karena bibinya ini pengen lihat Akhirnya si Paul ini bikinlah video house tour ala-ala gitu buat dikirim ke bibinya Tapi justru di momen ini ada sebuah kejadian yang sangat aneh yang terekam di video Paul Hi Jo, just thought I'd show you a quick tour of the house This is the cupboard This is the hallway actually And the cupboard's nothing much in there It's not very big but it's alright Upstairs to upstairs I'll show you that in a bit I'll show you the bathroom first So, it's alright ain't it Proper bath Sink and trial What more do you want? Got a shower there as well That's alright, it's nice and clean I can't like it I'll show you the kitchen first So you come in the living space Turn left to the kitchen It's not very light Not light, it's not very good So, yes, we've got a hob and the washing machine It's quite a big old kitchen actually If you have a look So, we haven't actually got two fridge freezers This one broke down a few months ago We just haven't been able to get rid of it It's too good to fit in the car But other than that, yeah Little garden out the back We built the shed last summer But it's right But this, I like this Claire's always got that breakfast bar And the oven and all that stuff So, yeah, yeah, yeah It's good, it's good Alright, so, living space Little front of our house That's supposed to be a little driveway Where it should have a dropped curb But it hasn't Evie? She's been jumping up on the surfaces quite a bit She's locked something over I've got spooked then Oh man You're having some sort of laugh You can... You say that? Di tengah-tengah video Tiba-tiba ada sebuah sapu Yang jatuh di dapur Paul Dan hanya dalam hitungan detik Semua pintu lemari dapur Paul Bisa ngebuka dalam waktu yang bersamaan Menurut gue ini kejadian yang aneh banget Dan bakalan sulit banget untuk dimanipulasi Karena semua itu terjadi dalam waktu yang bersamaan Dan hanya dalam jeda waktu sekian detik aja Apalagi Paul ini sendirian di dalam rumahnya So, kalau misalkan kejadian yang tadi itu Sama sekali gak ada hubungannya sama paranormal Kira-kira nih Apa faktor lain yang bisa nyebabin Pintu lemari dapur Paul ngebuka dalam waktu yang bersamaan Kayak di video yang tadi So, ada seorang cowok yang baru aja beli rumah Tapi rumahnya ini bukan rumah baru guys Melainkan rumah yang udah dibangun dari tahun 1916 So, karena usia bangunannya yang udah lebih dari 100 tahun Pastinya udah banyak banget kejadian yang terjadi di dalam rumah itu Karena Doi beli rumah itu dengan harga murah Jadi Doi putusin buat renovasi sendiri untuk menghemat budget Dan di tengah-tengah Doi ngelakuin progres renovasi rumahnya Doi tuh sering nge-videoin buat ngasih liat ke keluarganya Sejauh mana renovasi yang udah Doi lakuin Tapi suatu hari pas Doi lagi nge-videoin ruang bar yang ada di rumah itu Ada sebuah kejadian aneh yang ikut terekam di kamera Ada suara langkah kaki yang berlarian di loteng rumahnya yang terekam jelas banget di video yang tadi Dan Doi emang mengaku kalau belakangan ini Doi sering ngedengar ada suara langkah kaki yang bersumber dari dalam rumahnya Tapi baru kali ini Doi berhasil ngerekam suara itu di video Karena masih penasaran sama fenomena yang tadi Akhirnya Doi putusin buat naruh kamera di atas tripod Menghadap ke tangga naik ke lantai 2 di video yang tadi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selain kamera itu bisa gerak-gerak sendiri di atas tripodnya Ada sebuah rak besi berwarna hitam yang juga bisa gerak-gerak sendiri Kalau kalian perhatiin baik-baik Di bagian akhir video ada sekelibat bayangan hitam yang bergerak dengan sangat cepat Persis sebelum videonya berakhir Cowok ini shock banget pas ngeliat penampakan bayangan hitam di video yang tadi Karena Doi yakin banget hari itu Doi cuma sendirian ada di dalam rumah itu Seorang tiktokers bernama Alex baru aja dapet rumah warisan dari neneknya Yang baru aja meninggal belum lama ini Rumah itu bukan rumah baru Tapi rumah tua yang udah ditempatin lebih dari 4 generasi Karena Alex ini gak punya rumah Dan selama ini tinggal di dalam apartemen bareng 2 putrinya Akhirnya Doi putusin buat pindah dan tinggal di rumah warisan neneknya itu Supaya bisa tinggal lebih layak Dan karena Alex ini demen bikin video tiktok Jadi momen pertama kali Doi masuk ke dalam rumah neneknya itu Doi videoin buat di upload ke sosmed Tapi pas videonya abis di post Followersnya tuh malah notice sama sesuatu Yang sepertinya Alex ini sama sekali gak sadar Kalau terekam di videonya Look at our new house Wow This is cool right Better than an apartment Okay Got everybody here That not enter the new house For the first time They say See how scary It's kind of scary actually Look at all this stuff Dole house for you Sala Go Say go Okay This kitchen pretty nice We close the door Go Ada sebuah bayangan hitam yang terekam jelas banget di pantulan cermin Sedangkan Alex dan 2 putrinya ini sama sekali gak sadar Walaupun Alex udah dikasih tau sama viewersnya Tentang penampakan sosok hitam yang tadi Alex ini sama sekali gak takut Dan Doi masih tetap tinggal di dalam rumah warisan neneknya itu Beberapa waktu berlalu Tapi sama sekali gak ada kejadian aneh Sampai 2 bulan kemudian Tiba-tiba Alex tuh ngedengar ada suara-suara berisik Dari dalam rumahnya di tengah malam Okay I just heard a loud bang out here It's the middle of the night Sounded like it was coming from the kitchen Hello? Tiba-tiba ada sebuah kursi yang bisa geser sendiri persis di depan mata Alex Dan kejadian itu terekam jelas banget di kamera Alex ini Setelah kejadian poltergeist yang barusan Alex ini jadi mulai was-was buat tinggal di dalam rumah warisan neneknya ini Dan Doi juga ngerasa kalau mungkin aja Arwah neneknya yang udah tinggal puluhan tahun di dalam rumah itu Masih menghuni rumah warisan itu Seorang tiktokers bernama Esli adalah seorang tiktokers ibu-ibu pada umumnya lah ya Doi share video-video tentang anaknya, tentang keluarganya, dan juga tentang kucing peliharaannya Tapi tanpa alasan yang jelas Tiba-tiba Asli ini nge-share sebuah video yang gak sengaja kerekam kamera home security di dalam rumahnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Awalnya keliatan kayak ada sosok makhluk transparan berwarna pucat Yang kayak mengintip dari balik pintu Dan ngeliatin ke arah kucing peliharaan Asli ini Kayaknya kucing itu juga sadar sama kehadiran sosok yang tadi Makanya Doi ngeliatin balik ke arah sosok itu Tapi gak lama kemudian Tiba-tiba sosok itu terbang ke atas Dan disini baru keliatan jelas kalau yang tadi itu bukan orang Sampai sekarang Asli ini juga masih gak tau sosok yang tadi itu sosok apaan Karena Asli yakin banget kalau sama sekali gak ada anggota keluarganya yang ngelakuin hal itu malem-malem Abis video yang tadi itu dipost di TikTok Banyak viewersnya yang bilang Mungkin aja kucing yang tadi itu coba buat ngelindungin keluarga Asli ini Dari sosok jahat yang coba buat ganggu rumah mereka Tapi Asli justru bilang Kalau gak lama setelah video yang tadi dipost Asli dan keluarganya itu mutusin buat pindah Keluar dari rumah yang tadi Dan sekarang mereka udah gak tinggal lagi Di dalam rumah itu TikTokers bernama Tammy dari California ini Sering banget ngalamin kejadian poltergeist di dalam rumahnya Bahkan kejadian poltergeist itu terjadi hampir setiap hari Banyak benda-benda di rumah Tammy yang bisa gerak-gerak sendiri Selain itu anjing Tammy juga kaget banget Karena tiba-tiba ada sebuah garpu Yang terlempar dari dalam kitchen sink keluar dan jatuh ke penggorengan Dan menurut gue kejadian kayak gini cukup sulit untuk dimanipulasi ya So apakah semua fenomena poltergeist dan penampakan di video-video Tammy ini Cuman video hoax aja Atau emang bener kalau Tammy ini ketempelan sama sosok misterius dari rumahnya yang lama Komen di bawah Oke guys that's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Sub indo by broth3rmax